Mendapat pemutusan hubungan kerja atau PHK, puluhan buruh perkebunan PT. London Sumatra berujuk rasa ke gedung DPRD Sumatra Utara Jalan Imam Bonjol, Kota Medan. Selain di PHK, mereka juga mengaku tidak diberikan pesangun. Keberatan dengan pemecatan sepihak, puluhan buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Perkebunan Indonesia PT. PP London Sumatra Indonesia berujuk rasa ke gedung DPRD Sumatra Utara Jalan Imam Bonjol, Kota Medan. Dalam orasinya, buruh pengunjuk rasa mengecam tindakan PT. London Sumatra Indonesia yang telah memecat 93 orang karyawan harian lepas yang selama ini ditugaskan di perkebunan yang berada di Kabupaten Dali Serdang dan Kabupaten Asahan. Selain di PHK, para buruh juga mengaku tidak mendapatkan pesangun. Buruh pengunjuk rasa juga mengecam tindakan PT. London Sumatra Indonesia Begerpang Estate Kabupaten Dali Serdang yang selama ini menghalang-halangi buruh membentuk Serikat Pekerja. Perusahaan perkebunan ini juga diminta membayar kekurangan upah pokok pekerja atau buruh terhitung sejak Januari hingga Juni 2020 dan kekurangan THR keagamaan tahun 2020. Kepada DPRD Sumatra Utara, puluhan masa buruh meminta agar dapat membantu mereka menuntaskan persoalan ini hingga mereka mendapat keadilan, karena kondisi mereka kini sulit secara ekonomi, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Setelah setengah jam melakukan aksi, puluhan buruh ini akhirnya diterima perwakilan DPRD Sumatra Utara yang berjanji akan menindaklanjuti tuntutan buruh. Aksi puluhan buruh di gedung DPRD Sumatra Utara ini juga mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Dari Medan, Syed Ilham, INews melaporkan.